100.000 rupiah ini turun lagi ya 100.000 rupiah burung cuca hijau ya oke jadi temen-temen yang lagi nyari burung berinci rambut tunggu nanti bisa langsung dapet kesini ya karena ini cuma satu ekor ya 350 dapat ekor panjang daripada mani jantanan harganya berapa nih? 600.000 rupiah 300.000 rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada hari ini Dua Sekawan kembali lagi ke jalan Marsuki 8 ini adanya di Keluran Penggilingan, Kesempatan Cakang, Jakarta Timur admin selalu mendapatkan bahwa teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat diberkangan rezekinya, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala tusanya jadi hari ini kita mencoba nge-review harga burung yang dimana kios ini patokan persisa teman-teman itu gak terlalu jauh dari rumah susun pik atau perindustrian kecil untuk menampakan kiosnya kita nanti mau langsung coba masuk ketemu sama sang karyawan kios aja nih teman-teman ya Assalamualaikum bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana bang kabarnya hari ini? baik luar biasa ini untuk hikmah birsop ya? iya hari ini bang ada stok burung apa aja nih? banyak mas baru kadang masuk kayak murai, murai trotolan yang 600, APBN, Rahan banyak, lokalan juga banyak jadi masih komplit ya? komplit bisa melayani krim sampai kemana jis bang? luar pulau jawa, Jakarta bisa yang penting ongkir? tanggung pembeli oke, terus untuk kerta apa bisa nge-nge? bisa burungnya dulu cocok jadi oke, siap langsung kita pantau caranya ya oke bang pertama kita dari stok burung yang kelihatannya cukup campur-campurin bang ya ini harganya berapa nih bang? ini gimana nih? bingung 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 nih yang menjual bingung harganya nih? flamboyan flamboyan mana? oh ini flamboyan berapa nih? 20 ribu 20 flamboyan 20 ribu ini sama sebelahnya ya? iya terus ada cak gentong atau opier jawa ya? bener ya opier jawa ya? betul berapa nih opier jawa nih? 10 ribu ha? 10 ribu 10 ribu rupiah ini yang trotol apa sih? flamboyan mini ya? mektil ha? mektil ha? mektil apaan sih? ini apa sih? itu terotolan mugimaki oh harganya berapa nih? itu harganya 50 50 ribu rupiah ini mugimaki ini mugimaki yang betina itu yang on apa nih? tapi harganya sama atau beda nih? ini beda 30 ribu ha? 30 ribu 30 ribu ini cipu apa hutan? hutan bu gunung ini kayaknya betina ya? iya kalau yang janten biasanya kan dia ada merahnya diketaruh ya? 20 ribu 20 ribu 20 ribu rupiah terus ada lagi mana kipasan jawa mana sih? oh kipasan jawa yang ada mojok oh kondisi fondol ya kipasan jawanya berapa nih? 25 ribu oh kipasan jawa 25 ribu ada keituan balok-balok balok-balok kapan sih? kaso-kaso oh kaso-kaso balok-balok atau kaso-kaso mana nih? tuh ada satu ekor akhirnya sih harganya berapa tuh? kaso-kaso 20 ribu 20 ribu rupiah ini burung campur-campur banget banget ya ini penet kembang betina berapa nih? hanya 25 ribu 25 ribu oke penet kembang betina nih ini jantan gak ada ya? adanya betina betina ada pakai soplen lagi tuh pakai soplen terus lumba-lumba berapa nih? jing-jing batu jing-jing batu jing-jing batu anjingnya jangan kembali jing-jing batu berapa harga ini? yang lakiannya 50 ribu laki 50 ribu betina 30 ribu oke ini burung ya pemakan serangka lah catunya ya 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 kan serangka ya ya itu kapasan kemiri berapa tuh? kapasan kemiri 25 ribu 25 ribu oke jadi ini koreng-koreng 20 ribu ha? koreng 20 cecak koreng iya koreng-koreng 20 ribu ini bodohnya gede banget 20 ribu iya oke tuh nah untuk yang ini bang burung kecil lagi nih wah ini dia sebut dengan deju kembang tapi ini jantan semuanya iya betul harganya berapa nih? harganya ini 35 ribu 35 ribu dapatkan deju kembang deju kembang ini jantan-jantan semuanya becunya di listrik kembangnya di buat kalau untuk yang ini bang sebenarnya gini ada penet kembang ya penet kembang salah matahari bulan bulan ini harganya berapa nih? 80 ribu bang 80 ribu mulus-mulus bang ada 10 ekor ada oh ini untuk yang di luar stoknya bang ya jadi masih ada pilihannya ya banyak pilihannya berikut bang kita stok burung anakan ya ini anakan apa? ciblek gunung ciblek gunung harganya udah pada nangkaring berapa nih? harganya 60 ribu 60 ribu rupiah negonya negotifit kok masih negotifis? oke pilihan lagi lumayan banyak ya ini di kardus apa sih? di kardus wow oh kutilangan akan berapa nih kutilangan akan udah mulai padat bisa terbang? 40 ribu bang 40 ribu bang 40 ribu rupiah mainan anakannya ini stok lagi banyak bang ya wah ini ada trucuknya juga trucuk 50 ribu itu bang trucuk 50 ribu bisa satu emang tinggal 1 ekor nih? 1 ekor oke berikut bang kita ke stok burung cipo lagi ya kalau tadi cipo hutan ini yang atau ini kebon kebon ini burung suaranya enak pada enak kalau dia jadi ya ini harganya berapa nih? 20 ribu 20 ribu rupiah ini burung kelihatan cukup sehat-sehat ya sehat ada ekor bondol ekor sama cowok sama ini masih bahan ya? bahan berikut bang kita ke stok burung perencak apa nih? perencak apa nih? atas bawah ada bawah harganya berapa nih? perencak bawah 15 ribu rupiah masih 50 ribu 15 ribu 15 ribu ya kalau 150 ribu udah kabur bang udah kabur tengok-tengok juga sayangan ini kalau ke sebelah ada burung apa lagi bang? oh ciblek gunung harganya berapa nih? tinggal bondol-bondol nih 30 ribu rupiah ini sama burung masih kategori bahannya bahan walaupun bondol tapi sehat-sehat dong ya tuh lincah-lincah mal tiga bermut sekarang bang ke bagian luar ini ada burung apa nih? sogok ontong atau sogon ya ini jantan masih muda atau gimana nih? jantan masih muda yang harganya berapa nih sogok ontong nih? 15 ribu bang 15 ribu rupiah? 15 ribu ini ngambilnya susah lagi ya mana ada minumannya? apa ini merah-merah nih? marjan oh marjan ini belum bulan puasa udah dikasih marjan ya? iya tapi abis sama ini tiga-tap kok ada di batu es mal abis ini korlap nih? iya masih muda-muda juga nih korlap nih? kotol tuh berapa nih korlap? 15 15 ribu rupiah ini sama-sama pemakan marjan jadi campur gak ada masalah ya? kasih batu es aja mas nah ini kesebelah ada burung kutilang bang nih masih kumul-kumul banget ya? kumul harganya berapa nih? harganya 10 ribu rupiah 10 ribu rupiah oh gak pernah susah 10 ribu rupiah dicual murah ya ini sebenarnya ada burung terucuk bang nih terucuk ini kondisi tinggal bonol-bonol ada mulus sebagian harganya gimana nih? harganya 20 ribu rata 20 ribuan tuh ini walaupun bonol tapi burung sehat-sehat ya nah sekarang kita ke bagian apa lagi bang? ini ada penampakan stok burung yang pentet ya pentet informasi yang kiriman dari mana nih? jakin ada sembur ada mulus ada bondol musuh harganya sama-sama atau beda-beda nih? 80 ribu bang root rata ratanya ini di atasnya sama ya? jadi untuk pilihan masih tergolong banyak bang ya? tergolong banyak ini ke atas ada burung apa lagi bang nih? susus oh boxe jambul boxe jambul udah ngepur yang harganya? ayo ini 450 450 lah kore mulus banget terus parunya enggak nyonyor ya? iya namanya boxe pak haji boxe pak haji iya ini yang di ini ada burung apa sih bang nih? kok anis kembang? ini harganya berapa nih anis kembang nih? minusan tuh kalau yang enak kecelakaan bang kemarin ini kakinya sumpung kecelakaan ini minusan harganya berapa bang nih? 100 ribuan 100 ribu rupiah ini turun lagi ya? iya kasihan ini walaupun minus cuma burung sehat-sehat ya? sehat-sehat ini kalau kembang kecelakaan ini ini colok colok matanya ini karena kata glory minus maka dijual murah ya? iya ini kebawah ada burung apa lagi bang nih? lahura bang lahura kasih harganya berapa nih? 120 ribu 120 ribu nih harganya terjangkau ya? ini burung pemakan buah jadi perawatannya mudah ya? apa aja dia makan? buah, pur, makan nasi padang nasi padang sama itu cincang tambah lagi kikil buat yang ngeleput berikut bang kita ke stok burung cuca bilis harganya berapa nih? harganya 50 ribu 50 ribu rupiah tuh ini kalau dimandiin ganteng ya? ganteng seperti yang ngeleput udah mandi ada burung pernekan biru ya? ini terlalu-terlalu jantan bang kondisinya korumulus berapa nih? harganya 80 ribu rupiah 80 ribu rupiah burung udah kelihatan cukup anteng ya? anteng beratalan bunyi masih semuanya oh bunyi semuanya? iya kadang-kadang pelan kalau keras pakai toa itu maadan bang kebagian atas bang sekarang kita ke stok burung ane sekembang ya? yang normal ya bang? oh normal ini yang minus harganya berapa nih? 280 ribu rupiah oh cukup 280 ribu rupiah mendapatkan ane sekembang normal udah mulai makan perut atau belum? udah pura ane sekembang semuanya udah pura ane sekembang wah tau sendiri ngeliput udah berakai ngeliput masih ada ane sekembang jadi masih udah kondisilah burung ini ya? udah kondisi kalau yang ini nih ada teradakan biru lagi ini cuma yang dewasanya ya? dewasa tapi harganya sama? sama harganya oke ini di bagai luar ternyata ada penerit kembang yang jantan juga bang ya? ada, jantan harganya berapa nih? 40 ribu rupiah 40 ribu rupiah? iya munus banget udah anteng burung ya? udah anteng udah makan pura ane sekembang udah pura ane sekembang ini ada burung perakulta apa bang nih? untuk lokal lokal yang kiriman dari? dari Jawa oh dari Jawa ini stok lagi banyak harganya berapa bang nih? harganya 10 ribu mas 10 ribu rupiah? 10 ribu ini padahal pada terbantu bunyi bang ya? betul tuh tuh kan ada yang bunyi kan? cuman namanya banyak jadi gak tau yang mana ya? betul lokalnya sendirilah berikut bang bagian atas oh ini ada cucu aroning Jawa ya? iya ini jantan kondisi bondol bodinya gede banget nih harganya? ini nyodok ekor nih oh lagi nyodok ekor ini Jawa mas Sumatera beda ya? jadi harganya berapa nih? ini 170 ribu 170 ribu jadi kalau dari Jawa dia yang kuning di dadanya ya? kuning di bawah kalau yang Sumatera kuningnya di atas oke tapi yang Sumatera hari ini ada? hari ini kosong itu yang atas untuk yang apa? betina bang ya? betina ini yang dari Jawa atau Sumatera? dari Sumatera ya oh harganya berapa nih? harganya 60 ribu 60 ribu rupiah? kondisi ekor mulus ya? oke ini yang jantan belum turun lagi? belum diempa-empa untuk jantan mudah-mudahan besok oh besok jadi besok siap dipantok kesini ya? iya siap kawatan doang ini mausnya rawatan mausnya gimana? kacer jantan rawatan? udah ngepur doang ini tapi udah bunyi? bunyi semuanya udah ngepur harganya berapa nih? harganya murah hanya cukup 300 ribu rupiah 300 ribu rupiah udah ngepur udah mulai bunyi? udah mulai bunyi tapi yang masih bahan banget ada? masih bahan banget tinggal yang minus yang di dalam ini bang ya untuk yang apa ini ada putih? ada putih yang harganya berapa nih? harganya 230 230 230 maksudnya ini minus atau gimana? enggak yang minus ada nanti ini bawahnya sama? nah itu mata berair oh mata berair oke sebelah ya sebelah tuh harganya berapa nih? itu harganya murah jadi? 180 ribu 180 ribu udah menurut kan kacer mulus jantan cuma matanya berair sebelah ya? iya ini sebelahnya yang sama atau beda? parah nih parah batanya rapan yang harganya berapa nih? 100 ribu kacer jantan minus 100 ribu rupiah oke itu pada bunyi burung apa sih? oh perenja ini pada bunyi ya tuh pada bunyi ini walaupun harga 15 ribu tapi kalau bunyi mewah kenceng ya? sekarang kita ke stok burung cuca hijab bang ya? ini kondisi bondol atau lagi dorong ekor saya gak ngerti deh dorong ekor cepat di Jawa harganya berapa nih? harganya 550 550 ini sama semuanya masih jangan ditemukan mulut kenapa nih? masa udah terjangkau atau udah net udah net karena udah dikasih harga terendah ya? iya terendah ini banyak sama? ini pun ada ya? iya oh jadi pilihan hijab lagi banyak banget ya? ada lah gak banyak ya gak ada cuma cuma ada cepet habis oke ini di bawah ada lagi ya? ini terakhir ini sama masih terakhir tapi harganya sama? ada sama ini kalau untuk yang ini bang apa lagi? nah ini jamblingan tapi warnanya hitam banget yang harganya? hargan 280 ini 280 ya kategori masih mudah lah ya? masih mudah tapi warnanya hitam ya? oh ini sebenarnya sama? warnanya hitam jadi masih ada pilihan ya? banyak boleh oh iya ini buangnya pun ada juga ya? ada ada ini saudaranya hijau saudaranya ini namanya apa ini? toktor takur toktor harganya berapa nih? 70 ribu rupiah ini burung sama-sama pemakan buah ya? sudah sepupunya hijau ya? sepupunya? warnanya doang bang ini ini di atas ada burung apa sih? apa? tembak bang ya? tembak kondisi ekor mulus nih? mulus harganya? 350 350 ini stok emang tinggal satu ekor? ada yang bondol ada oh yang bondol ada juga? tapi harganya sama? juga sama 350 kondol yang mulus sama laki, tempuan sama ini sebelahnya ada apa sih? jalak suren? suren maksudnya udah bunyi atau udah acor ini cuman lagi gak bunyi aja nih mas tapi udah di depan aja gak bunyi kenapa ya? ya udah malu kali banget harganya berapa nih? harganya 400 400 ribu rupiah stok ada berapa ekor? ada 2 ekor ada 2 ekor tapi harganya sama? oke sekarang kita ke stok burung apa lagi bang nih? jinji berinci rambut tungir tungir apa? tungir? tungir lah tungir sama aja lah ya kalau tungir-tunggir ini jadi burung yang memang banyak dicari buat mas teran bang ya? nah stoknya pun jarang ya? jarang ini mustnya harganya mahal atau murah nih? standar sih mas jadi? harganya? harganya? harganya 2,5 250 ini jadi standar S&I ya? iya sih terus 250 itu dapatin cepuk mas oh dapat cepuk? bukan dapat kandang ya dapat cepuk oh bukan kandang ini kalau kandangnya saya angkut nih jadi untuk teman-teman yang lagi nyari burung berinci rambut tungir nanti bisa langsung dapat kesini ya? iya karena ini cuma 1 ekor ya? cuma 1 ekor doang siapa cepat? tidak dapat siapa di transfer bisa kirim siap berikut bang kita ke stok mureh batu ya? mureh batu ini mureh batu apa nih? kalimantan kalimantan ini jatuhnya lokal ya? atau palangkani jantan ekornya panjang harganya berapa nih? nah ini matanya berhubung matanya agak apa itu? oke sebelah ya jadi harganya? harganya 350 350 dapat ekor panjang panjang asli lokal Indonesia ini ya? dari kalimantan bukan encing waw udah mulai makan atau belum? udah kurang halus kalau untuk yang di atas ini? oh ini jantan apa petina? jantan jantan ini bondol ya? bondol harganya berapa nih? harganya 320 320 oke jantan bondol mureh palangka ya? iya pendek juga ada ada juga? ada nah ini sebelum ke yang lain ini ada cium batu ya? cium batu harganya berapa nih? mulus banget 120 ribu udah mulai makan atau belum? udah pura halus jantan ya? iya warnanya biru-biru yang ungu gitu ya? iya ungu oke kalau udah jadi suaranya enak nih bang nih wah coget-coget ya mas iya kalau ada kendang berikut bang ke paling pocok nih lagi menggaruda ada burung murai papua ya? wah ajakin ngapain tuh mas ajakin perang nih harganya berapa nih? 50 ribu 50 ribu rupiah lapor kemurai papua alias toet teot udah makan pun atau belum? udah pura halus pura halus oke ini ke sebelah ada burung murai apalagi nih? enggak lagi jantan jantan bondol harganya 320 mas ini yang harga 320 iya karkotori bondol ya? bondol cuman tetap burung masih bahan ya? bahan jadi dari segipakan harus mengutamakan ekstrap budingnya bulat atau cakrik oke dia nyebut kotak malu kali dia kalau yang ini sebelah? sama yang ada ekor pendek ada ekor pendek ya yang harganya 320 320 jantan tuh ini temennya ada di dalam gulodok tuh malu-malu kali ya bang makanya ngumpet ya dia mungkin pakai rentang makanya takut seorang takut dipintak jadi dia ngumpet tuh kalanya doang nongol kok bagian atasnya ada burung murah apalagi nih? burung murah trotol jantan trotol jantan maksudnya trah gimana nih? makanya terah prestasiah tuh wih harganya berapa nih? 900 ribu mendapatkan murah trotol jantan udah mandiri? udah mandiri udah ngapur udah mulai ngeplong apa tuh? udah ngeplong udah tuh gagal banget ya wuss tuh ini kayaknya calon-calon bang yang gagal tuh dia mau bawa ituan tuh bawa apa itu? kita tinggang hahaha berikut bang untuk yang ini murah apalagi nih? hasil hasil ternakan harganya berapa nih? pasal petina tuh 370 hah? 370 370 oke warnanya cukup klawu ya klawu lagi klawu bener klawu bener klawu bener lihat nih ini satu lagi oh ini lumayan panjang ya bang tapi bingung nih mas ini murah matanya sipit nih murah matanya sipit oh iya bener ini harganya berapa nih? 490 tuh murah mata sipit iya bener tuh kecil banget ya iya saya agak jarang nemuin nih murah batu yang matanya kayak gini terus ini juga kepalanya agak kecil ya iya murah apa nih iya murah batu sih murah batu ini dari mana gak tau ini karena sipit mungkin dari Cina mungkin keturunan kali ya iya lalu yang ciamis juga ada yang ciamis oh ada ya jangan kan ciamis kebumen pun ada yang sipit tuh ini harga berapa nih? 450 ini karena lumayan panjang ya cuman keunggulan ini matanya sipit agak jarang nih untuk mudahan jadi anaknya sipit semua oke ini yang diturunin dibuka ada murah total channel lagi bang APBN oh ini ring APBN ini harganya berapa nih? harganya semuk ada yang semuk-semuk hitam ya apanya? kakinya kakinya oh iya kan? yang satu ya? ini udah mandiri? udah, udah makan kuat yang harganya? harganya 900 950 950 ring APBN berarti ini ada sertifikatnya ya? terus yang sebelah itu ring peternak ya? ring peternak udah mandiri? oke suara apa? hehehe sekarang bang bagian atas nih untuk yang apa lagi bang nih? ini lagi pada mana nih? jantanan umur 20 hari kepalanya murah total jantan umur 20 hari harganya berapa nih? 600 ribu rupiah ini baru apa pada mandi semuanya nih? segar-segar jadi kalau burung udah mandiri kayak gini udah mandiri udah enak ya? udah, udah enak udah segar ini cuma menunggu yang pembelinya ini cuma bukan yang terakhir kayak tadi bukan ya? bukan, ini biasa mas oke berapa tadi cuma 600 ribu rupiah tapi ini udah mandiri udah pur total? udah pur total udah mandiri udah mandi sendiri? udah mandi sendiri tuh mandi sendiri kan? tapi udah siapin tuh sabunnya bisknya tingginya odol hehehe hehehe kalau kebongan babang itu kamu berapa lagi nih? gemblong gemblongan iya terterbetinnya lah ya harganya berapa nih? 300 ribu rupiah 300 ribu rupiah ini harganya kayak leopard bang iya udah bunyi gak? udah bunyi ini cuma cuma satu ekor ada di bawah nih oh ini tapi harganya sama? sama kayaknya udah mandiri udah mandiri mandi juga udah sampo 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 mahal lagi bang cemsui awas lagi mati awas lagi mati oke bos sendra ini cukup ya cukup informasi kedepan bang ini angkat rumur apalagi dari hikmah birsop nih besok kita masuk banyak mas apa itu? skp terus ranting gomin bilang dragonya banyak lah jadi calonnya akan lebih banyak lagi ya ini masalah harga bang udah net banget atau masih bisa nego nih? masih bisa nego nego di tempat aja sih oke ini terima kasih banyak bang ya mudah-mudahan hikmah birsop semakin jaya amin semakin banyak pelanggan bang ya amin oke teman-teman tadi tuh krips harga burung di kiosk hikmah birsop yang berada di jalan marasuki 8 ini ada di kelurahan penggilingan kecepatan cakung jakarta timur sekiranya cukup nanti tukung-tukung tinggal dikontak aja nomornya mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak terima kasih banyak yang sudah menonton jangan lupa di subscribe, like, comment, share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh